Juga meru guys, ada yang mau ikut gak guys? Lupa ase, lupa ase Naik guys, guys Juga mau meru guys Begut di jaman, kata-kata Juga meru guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini akan membagikan video tentang kedatangan truk baru punya Om Irul Explore ya bosku ya Setelah kemarin dari 3 dibikin di Irsad Putra Karuseri Dan Alhamdulillah Om Irul itu masih mempercayakan modifikasinya lagi di Irsad Putra Karuserinya lagi bosku Dan kali ini penggarapannya itu beda mobil Bukan 3 lagi tapi melainkan kanter Gak tau ini nantarnya seperti apa, tahun berapa Katanya kok infonya itu gak baru lah Coba nanti kita tanya-tanya langsung ke Om Irulnya ya bosku ya Ini baru aja datang, coba kita cari Om Irulnya itu dimana Kayaknya masih di warung, masih ngopi Tunggu sebentar, oke? Oke bosku, kita panggil aja Om Irulnya Sebentar, kita ngilang sebentar Pak Ravul Mirul Om, ayo Om, sini Om Oh iya Wak Pengen tanya Om Terima kasih loh Om ya Udah mempercayakan lagi modifikasinya di Irsad Putra Karuseri Setelah yang kemarin pertama dan ini kedua Gak tau nanti seterusnya keberapa Keberapa gak tau ya Om ya Kalau ada rezekinya mudah-mudahan bisa nambah Mudah-mudahan bisa nambah Tapi insya Allah kalau yang ini gak dijual Pak Oh gak dijual Tapi kalau ada yang menawar lagi lebih mahal lagi Mungkin dijual juga bisa gak? Iya Yang penting ini targetnya kan kita ngejar di kontes Bandung Autofest Terus sambil nanggu situasi Boleh ada acara Nanti setelahnya kan bisa kekobaran Buat kesulatu rohni Jadi ini nanti buat kendaraan operasional juga Iya iya Om ini mau tanya satu Om Ini mobil itu kok gak baru ya bekas ya Tapi kok gak kelihatan seperti baru juga ya Iya betul Pak Memang itu kadang gak kelihatan seperti baru Padahal bekas Iya mantep ini Tapi kalau ini mobil bekas loh Tapi kelihatannya gak kayak baru Mantep guys Ini mobilnya mantep banget guys Ini apa namanya sasis-sasisnya itu masih hebat Masih mantep pokoknya Walaupun gak seperti baru Tapi masih kaleng guys Masih kaleng Tahu gak kaleng gas? Kaleng susu gas tipis banget Tapi gak gembulan gitu loh Iya Nah terus untuk sasis-sasisnya juga Kita coba lihat nanti ya Video-video nya itu bagus banget Kalau sasisnya Kalau kelas-kelas mobil bekas ya ini istimewa Apalagi tahunnya aku gak tau tahun berapa Om Irol aja yang tau Mesinnya juga masih enak Masih kenceng loh Masih kenceng Kemarin sebelum bawa kesini itu sempat buat Apa itu namanya? Buat uji coba dulu Uji coba Kayak derap gitu Kebetulan pas pengibaran Setelah pengibaran bendera Ada beberapa trup yang nongkrong Itu kan kemarin tanggal merah Itu kan di tempat itu Mungkin ramai nongkrong Terus disini Oke ya bosku ya Mungkin cukup sekian aja Untuk videonya Dan untuk modelnya itu Katanya Om Irol itu Pengennya itu gak buat Apa namanya? Gak cuma buat muatan Mungkin buatnya malahan Spesialis kontes Ngejarnya di Bandung Autofest ya Sekitar 2 bulan lagi 2 bulan lagi Gak tau juga Aku konsepnya belum dikasih Tau Om Irol pengennya seperti apa Nanti kita tawarkan aja Konsepnya itu Mau ambil yang seperti apa Kalau misalkan ada yang Bisa juga apa Yang ada ide-ide Bisa juga kasih Komentar Masukan Atau apa ya Inisiatif yang baru Biar kita Bisa Apa ngembangannya Lebih Lebih enak Lebih mudah ya Oke Ini ide baru ya Oke Jadi Bukan ide comot Ada Tapi kita Sinau bareng Kita praktek bareng Gitu ya Nah gitu Yang diinginkan Zat Putra juga Konsepnya memang gitu Gak semua Gak khusus Om Irol Semua konsumen Kalau misalkan Kok pengen Mengeluarkan ide-ide baru Kalau misalkan Ada wawasan yang lebih luas lagi Modifikasi bisa dikembangkan bareng Itu Maksudnya kita Konsep bareng Gak cuma dari karuseri aja Oke Terima kasih Sudah nonton Channelnya Ejad Putra Konsep Dan jangan lupa Like, Comment, Subscribe Baikin ke teman-teman Untuk Kepo-kepo Apa namanya Mobilnya Om Irol Trucknya Bisa langsung Lihat langsung ke Channelnya Om Irol langsung ya Udah gak Pasti Lebih tau lah Dari subscriber Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih